Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau jawabin beberapa komentar yang udah masuk di Youtube Oke, jadi ini lumayan seru, cukup seru Jadi kemarin gue bikin video Mitos pemula pake gitar murah Nah, ini komentarnya banyak nih yang seru-seru nih Dan emang seharusnya kolom komentar ini bisa jadiin tempat diskusi yang menarik ya Jadi semua boleh berbeda pendapat Tapi juga harus mau dengerin pendapat yang lain, betul gak? Oke, kita baca-bacain Ini seru, lumayan seru Dan gue bacanya sangat terhibur, sangat seru Berarti kita emang negara yang bebas berpendapat Mantep, buat yang komen-komen mantep banget pokoknya Oke, ini ada komentar dari Carnivore nih Gue pernah ada bocil minta diajarin gitar Disupport sama orang tuanya, tapi dibeliin gitar sayur Udah cempreng, keras, dan sinet tinggi Buset deh, kunci dasar aminor aja jaringnya rasanya udah kayak mau patah Anjay, kunci aminor aja mau patah ya jaringnya Ya, ngajarin putus asa duluan Ketimbang yang diajarin Suruh ganti gitar juga kasihan, terlalu maksa Dan kata orang tuanya, suruh nunggu rusak dulu Ya, gitar sayur ya udah seperti itu lah Udah selayak ya gitar sayur Seperti itu Oke, ini ada juga nih dari Bintang Putra Bintang Putra Ya bang, aku coba gitar Scorpion Playability-nya kurang nyaman Hmm, ya gitar sejutaan Mau ngarepin apa men Seperti yang gue bilang Naiknya kalau di bending bunyi kresek-kresek Anjay Tapi anehnya orang-orang bilangnya Kalau Scorpion enak dan cocok untuk pemula Karena Semua sudah termindset Pemula harus pakai gitar murah dulu Tunggu jago baru pakai gitar bagus Itu udah tertanam Emang ini udah tertanam banget Jadi Saat gue bilang Pemula harus pakai gitar bagus Yang Yang komen seperti itu pasti akan banyak Nah, kita baca ini Beberapa Orang yang Berkomentar beda Sama apa yang gue maksud Ini dari Ada winner lawyer podcast Gokil Kalau kita baca riwayat gitaris dunia Memang waktu dia masih pemula pakai gitar murah seadanya Kok Betul Kalau pemula pakai langsung gitar mahal Ya, kamu melakukan edukasi yang salah Oke, menurut dia Gue melakukan edukasi yang salah Kalau suruh pemula pakai gitar mahal Oke Nggak usah gitu amat Kalau mau jualan Ya, gue jualan Bener Kualitas gitar akan meningkat Sesuai kebutuhan permainan Yang semakin kompleks Tolonglah lebih cerdas Bikin konten Thank you banget Dari winner lawyer podcast Thank you Thank you Masukannya keren banget Oke Ini ada satu lagi Baru nanti gue akan Jelasin ya Ini dari Idam Satria You talk bullshit bro Alib Bata Anjay ya Lord Alib Bata Punya gitar pertama Chord Buluk Oke Endoi masih bisa main gitarnya Enak Menurut gue malah enak banget ya Sesuai budget aja Nggak usah muluk-muluk Beli gitar di luar budget Yang penting sering latihan Dan kerja keras Ingat ya Latihan dan kerja keras Jangan males Kalau mau jago Oh gue lupa Emang ente bakul gitar ya Lol Anjay Jadi Dipikir gue bikin konten ini Supaya orang beli gitar Mahal sama gue Ada juga dari high five Mungkin target pasar dia Bukan kaum miskin bang Asih Oke Jadi Kita jawabin ya Ini buat high five dulu Target pasar Gue ya Dia itu Maksudnya Gue bukan kaum miskin bang Oke Jadi buat high five Gue menjual gitar Yang sejutaan Gue juga jual bro Jadi Di Bangbong Musik Bekasi Jual gitar Dari yang sejutaan Dua jutaan Tiga jutaan Sampai yang puluhan juta Jadi Gue tetep jual kok Gitar-gitar murah Itu bukan gue Nggak jual gitu Jadi sebelum Ini Coba diperhatikan dulu Minimal Di follow Dan diikutin gitu Oke Nah sekarang kita Jawabin yang bilang Edukasi gue salah gitu Kayak orang bilang Riwayat Gitaris dunia Yang terkenal pun Pake gitar murah Ya emang dia pake gitar murah gitu Dan yang penting kerja keras Iya yang penting kerja keras gitu Alibata aja Jago pake gitar murah Iya Jago banget Malah kan gitu Dia pake gitar murah Karena dia jago bro Buat lo yang pemula Pemula otomatis kan nggak Jago ya Pake gitar yang tensennya keras Pake gitar yang tensennya keras Pake gitarnya nggak enak Kapan lo bisa Bagusnya gitu Jadi simpelnya gini aja Kita nggak usah memperumit Simpelnya gini aja gitu Anggap Gitar Jelek Atau gitar Yang murah Itu adalah sepeda Kita mau sampai tujuan Anggap lah Gue dari Bekasi Mau ke Bogor Dengan sepeda murah Sampai Bogor Bisa nggak Ya bisa bro Kata siapa nggak Sampai Bisa sampai Bogor Bro Gitar murah Anggap sepeda Bisa sampai Bogor Ya bisa sampai Bogor Tapi Perjuangannya itu Terlalu keras bro Dan kalau lo mau Perjuangannya keras Dan makan waktu yang Sangat lama Ya silahkan Silahkan Gue juga Ngasih tau di Konten gue itu Yang penting Jangan dipaksain Kalau lo nggak ada budget Jangan pernah dipaksain Karena itu nggak bagus Sama sekali Kalau lo nggak sanggup Beli motor Ya naik sepeda Ke Bogor Ya silahkan Tapi waktunya Kita lebih lama Pertama Dan kedua Lo harus bener-bener Kerja keras Dan memiliki Tekad yang bulat Untuk mengayu sepeda Dari Bekasi ke Bogor Beda Kalau gitar bagus Itu adalah Anggaplah kita beli motor Motor 500 cc Yang nyaman Dimainkan Saat dibawa Kebut-kebutan Enak Dibawa santai Juga enak Seharusnya Kita ke Bogor Kalau naik sepeda Itu bisa Makan 4-5 jam Bahkan seharian Tapi dengan motor Yang enak Kita bisa sampai ke Bogor Jumlah dalam waktu 1 jam Atau 2 jam Jadi maksud gue Seperti itu Gitar bagus Itu privilege Buat lo Sesimpel itu ya Jadi anggap aja lo usaha Kalau lo ngomongin Kayak si ini Ngomongin Riwayat gitaris dunia Atau alif bata Jago kok Main pake gitar murah Iya gitu Kalau kita ngomongin Kayak kita usaha aja gitu Dengan modal kecil Yang sukses Banyak kok Tapi seberapa banyak bro Dan perjuangannya Seberapa keras Yang gue maksud itu Saat lo usaha Lo punya modal yang gede Atau dengan Privilege yang bagus Ling-ling yang bagus Itu akan mempercepat Yang gue bilang itu Pemula Kalau mau cepat bagus Ya harus pake gitar mahal Tapi kalau gak ada duit Jangan dipaksain Itu Mempercepat Lo Untuk Bermain bagus Oke Jadi sesimpel itu Dan Gue gak bilang Komen-komen dari Yang bilang Gitaris-gitaris Jago Banyak yang pake gitar murah Dulu ya Gue gak Gak menyalahkan Emang itu bener kok Betul banget Betul banget gitu Cuma Menurut gue Kalau pengen cepat Untuk pemula Lebih bagus Pake gitar mahal Ingat Tapi Kalau emang Gak ada budgetnya Jangan dipaksain Yang penting lo mau Bekerja keras Oke Jadi Segitu dulu video dari gue Silahkan komen di bawah ini Kalau punya pendapat lain Kita berdiskusi Jadi kita berdiskusi aja Ya sharing-sharing aja lah Thank you Silahkan komen Buat temen-temen yang Mau berdiskusi Di kolom komentar Di bawah ini Kokil Selamat menikmati Selamat menikmati